Halo, disini bersama Murad. Kali ini resepnya adalah Pare dengan kerang. Oke, disingkat aja namanya jadi lucu. Pare kerang, pake. Resip pake. Gampang banget, yaitu bahan utamanya Pare dengan kerang. Dan gue pake cabai besar, paprika, ini sejenis paprika, tidak terlalu pedas. Bawang putih, setengah aja. Jahe, gue pake satu ruas jari, tangan. Terus gue pake ini, jeruk, jeruk lemon. Yang digunanya untuk membuat bau amisnya itu hilang. Jadi diperas dulu, terus nanti dicampur. dan disisihkan. Dan ini, ini bisa dibilang pepper ya. Pepper atau lada dari Sichuan. Gue pake lada Sichuan ini. Dari Cina, memang dari negara Cina. Yang asalnya dari Sichuan. Kalau di Indonesia itu mirip-mirip andaliman rasanya. Ini bentuknya kayak pohon, tapi tidak terlalu tinggi. Ini bentuknya seperti ini. Tidak bisa ya diperbesar. Sichuan. Dia mirip-mirip lada memang. Cuman agak getir. Nah, gue pake oyster sauce. Pake sauce kerang. Kalau nggak punya, di-skip aja. Dan garam. Untuk melemaskan pare-nya. Oke, mari mulai. Masak bersama mora. Jadi belah dua. Terus isinya gue kerok. Pake sendok kecil. Potong-potong. Halus-halus. Gue suka banget sama pisau ini. Mereknya Opinel. Opinel. Ini dari Perancis. Yang mereknya memang sudah dari zaman Bahula. Sudah ada Opinel. Dan tajemnya minta ampun. Ini original pisau-nya memang dari Perancis. Produksi Perancis. Kadang ada juga misalnya merek Swiss. Ternyata dibuatnya di Cina. Wah, nggak bener dah. Itu namanya Made in Cina ya. Tapi dijualnya dengan nama dari negara Perancis. Ini gue sisihkan dulu. Juga sama dengan Pare. Pare juga dipotongnya tipis-tipis. Setipis yang kamu suka. Bisa tebal-tebal kalau mau. Atau tipis-tipis kayak kertas. Tergantung keahlian. Tapi kayaknya gue nggak bisa nih tipis-tipis kayak kertas itu loh. Kalau biasanya di restoran Jepang tuh. Aduh. Motongnya tipis banget sampai kayaknya itu bukan Pare deh. Ini Pare ini memang bukan hanya sebagai sayuran tapi juga sebagai obat untuk para yang diabetes. Terus yang gue baca-baca katanya sih sebagai anti-HIV. Wah, yang bener aja ya. maksudnya pemicunya jadinya nih bisa menahan atau kanker. Mungkin bibit-bibitnya sudah ada punya kanker tapi bisa dikendalikan dengan dini dengan makan Pare katanya. Kan gue baca doang. Tunggu sampai selesai. Oke, semua udah selesai. Gue potong. Dipisahkan. Cabainya dipisahkan. Nah, yang pare-nya ini yang sedih. Pare-nya nih tak kasih garam sedikit supaya lemas. Terus rasa bitternya atau rasa pahitnya itu agak sedikit hilang. Sebenarnya sih gue membiarkan rasa pahitnya itu di dalam biar rasanya tuh pahit-pahit gimana gitu. Pedas-pedas pahit ya. Nah, ini dia. Dibiarkan gue pakai garam sedikit aja karena gue nggak mau terlalu banyak garam di dalam masakan. Jahe tak kerok-kerok pakai sendok ini biar keluar dulu kulitnya tapi nggak sampai dia ngebuang isi dari cahenya. Jadi cuma kulit luarnya aja dan ini sudah bersih memang jahenya. Nah, ini dia cap. Udah bersih gue potong setengah dari bawang putih setengah siung aja. Gue nggak mau banyak-banyak soalnya bawang putih di Eropa itu aneh menurut gue. Beda dengan yang di Indonesia. Ini cahenya gue potong kecil-kecil. Potong-potong dulu lebar-lebar berlawanan dengan arah dagingnya supaya nanti gampang dipotong iris kecil-kecil lagi. Oh iya, cerita-cerita punya cerita. Ini bawang putih gue nggak mau banyak pakai karena bawang putih di sini itu biasanya dari Spanyol atau dari Cina atau dari negara Amerika Latin. Dan gue nggak tahu kenapa kalau di sini bawang putih itu bikin kentut. Jadi kentut mulu. Aduh, nggak sopan sih ngomongnya tapi memang apa adanya ya. Jadi kebanyakan bawang putih dalam masakan di sini itu ujung-ujungnya nggak sopan. Kan nggak lucu kalau lagi makan tiba-tiba aduh udah pagi di ini deh diundang. Terus sebelumnya makan diundang sama tamu atau diundang sama kerabat. Eh tiba-tiba mulut kita bau gara-gara bawang putih kebanyakan. Gue nggak tahu kenapa di sini bawang putihnya beda dengan yang ada di Indonesia. Di sini lebih bau. Terus makanya bule pun jarang mereka mau pakai bawang putih dan bawang bombay dalam setiap masakan. Karena nanti ujungnya bau di musim panas itu kan panas banget nih. Di sini sampai 45 derajat. Oke jahenya sudah gue potong tipis-tipis seperti ini. Tipis-tipis korek api. Bener-bener tipis. Nah sekarang di keprek. Gue pakai sembok aja kan gampang. Soalnya pisaunya kecil. Tapi gue suka pisaunya nih opinel. Tajem bener. Hati-hati deh pakai opinel. Jadi promosi gue. Oke semuanya di potong kecil-kecil. Nih ibu-ibu kalau misalnya mau potong bawang putih takut nih kan. Ini bukan ahli ya. Nggak ahli. Ayo gue gue juga nggak ahli. Jadi caranya bampang nih pisaunya ujungnya tak pegang gini ya dua terus dengan agak sedikit sengkrek ya kalau kita bilang bukan melintang tapi agak sedikit miring ke atas terus tekan tut 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 nah ini udah kayak profesional deh kayak si para cep-cep gitu para cep nah terus dikumpulin lagi jadi satu cincang deh nah kan jadi kayak profesional deh tuh ini tekniknya nih biar gampang motong bunyinya ketok-ketok kan jadi kayak di restoran elite ini bawang putih bikin bau tentut tapi sehat dia mengantung antibiotik jadi si buah si malakama menurut gue kalau pakai ini oke sekarang waktunya mulai masak-masak gue cuci dulu bersih dan wajan di atas api gue pakai sedikit aja minyak goreng masukkan dulu jahenya dulu ya nah ini jahenya penting banget nih menghangatkan tubuh melancarkan peredaran darah oke jahenya sampai nanti dia layu dan kering kalau masak itu menurut ayuwerda aliran ayuwerda katanya harus dengan tujuh macam rasa jadi satu masakan dengan tujuh macam rasa kaino-kaino ya tujuh macam rasa terus mereka biasanya memasukkan pare di dalam setiap masakan biasanya tapi tidak semua mereka punya cabai pare apa aja dimasukin pare dengan tujuh macam masakan tujuh macam rasa dalam satu masakan menurut ayuwerda katanya lagi katanya lagi soalnya aneh bukan aklinya aneh suka baca doang nah dan ini gua masak pare ini karena gua pengen laki gue cobain pare dia kan gak pernah makan pare gua mau lihat deh mukanya tuh kalau makan pare kayak gimana mungkin gua gak nipu-nipu dikit gua bilang ini mungkin bilangnya namanya bukan pare atau biterm melon ya bitermelon bentuknya kayak melon tapi rasanya bitter atau baik hmm sudah bau pecium gak situ baunya bau jahe sama bau putih oke sudah ini sudah layu-layu pecium baunya gua masukin sesuanya sesuanya ya dikit aja gak usah banyak-banyak ntar bitter terasanya agak-agak kayak madelang geliman gigit-gigit nah masukin cabai sedikit gue masukin pare caranya sudah dibersihin tadi dari garam sudah lemas masukin sini kok kerangnya enggak kerangnya udah mateng tapi terdakangan kok kerangnya kapan bentar terakhir karena kerangnya udah mateng nah ini dia campur warnanya cantik kan ada hijau merah karena gue masih orang Indonesia sukanya cabai makan makan pedas kubat sampai ada cabai kering kering tapi tenang aku suka banget sama namanya makan cabai ini bulenya bulenya beda bulenya senangnya makan cabai dikasih pedas pun gak nangis aduh kalau gak ada cabai kalau ada sambel di kulkas itu bule buka kulkas bilang ini ini gue punya bini orang Indonesia kagak punya sambel di kulkas aduh biar dia akan gula itu kalau makan sambel itu sampai nangis nangis kan mukanya merah kalau ini buka kulkas sayang sambelnya mana aku kawin orang Indonesia tapi enggak punya sambel di kulkas pengeto boleh beda oke sudah lanjut sedikit terus tak masukin kerang ya nah ini kerang nya warnanya bagus loh warnanya akan agak bersih warnanya bersih enggak warnanya orange orange kalau di jatuh akan kalau beri kerang warnanya tuh orange gitu tuh biasanya aku dikasih pewarna pewarna tuh bukan pewarna makanan ya kalau dulu ya itu pewarna tekstil ini juga udah mengandung garam saus kerangnya jadi gue enggak masukin garam lagi ke sini ke dalam pare ke masakan cukup dua aja cukup banyak banyak tuh oke mantap nah paprikanya udah layu nih paprikanya udah layu bener oh ya kalau mau beli kerang gue kasih tip beli kerang itu kalau di umur angke di pulit sana dikali adem itu kan ada banyak tuh yang para pemasak kerang kalau mau murah dan hemat ya beli aja kerangnya langsung dikali adem yang ada yang pakai muselnya maksudnya yang kerangnya tuh utuh yang ada kulit-kulit kerangnya masak di rumah terus direbus dibuang kulitnya kita ambil isinya lalu simpan di dalam deep cool atau di dalam pembeku di dalam kulkasnya bagian pembekunya simpan kan lebih sehat ya di pencetnya tuh gampang dipakai tangan aja langsung langsung kebuka kulitnya ini berarti gak pakai pengawet kalau yang pakai pengawet tuh kenyel-kenyel kayak plastik warnanya dikasih kewarna oke sudah mateng dan gue gak mau terlalu layu pare-nya jadi gue makannya kriyak-kriyak jadi kayak model salad pirip-pirip salad sudah mateng pakai jeruk nipis sedikit gak cantik silahkan makan silahkan makan selamat menikmati selamat menikmati